Intro Siang ini Komite Endopendan Pemilihan atau KIP Aceh Tengah hadir sebagai teradu dalam sidang pemilu kada di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta. KIP dianggap bersalah dalam penyelenggaraan pemilu kada. KIP dituding memainkan rekapitulasi kotak suara terlambat dan tanpa ada saksi di tingkat kecamatan. Namun pihak KIP menyatakan bahwa KIP telah melibatkan masyarakat. Dan pada saat penghitungan, KIP menjelaskan bahwa keterlambatan rekapitulasi penghitungan suara karena adanya tekanan. Dan dihalangi oleh para mahasiswa yang mengetahui salah satu calon yang didukungnya. Kalah suaranya. Adanya kericuan pada penghitungan suara, KIP mengutuskan untuk menghentikan perekapan. Mereka menganggap lebih baik menghindar dari kericuhan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.